Intro Baik saudaraku kita akan sharing firman Tuhan Kita akan sharing tentang kasih Tuhan ya Kasih karunia Tuhan Kita akan mulai dengan satu ayat Ya Ibrani 12 Ibrani 12 ayat 15 ya Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah Agar akar yang pahit Yang kerusuhan dan Amin Tuhan bilang apa? Kalau gak mau kepahitan harus apa? Jangan jauh dari kasih karunia Tuhan Ya Ibu pernah kepahitan? Oh banyak Saking pahitnya Awas tuh gue gak mau liat muka lu lagi Ya Kalau nanti di surga gue liat ada muka lu tuh Gue mau keluar aja deh dari surga Ya Kita sering dikecewakan betul? Ya Kita sering disakiti Kita sering dikondem orang saudara Ya Sering sekali orang menjauh kita Sehingga kita mulai kepahitan Nah supaya gak kepahitan saudara Ya Bukan banyak minum gula nanti Ya Tapi Tuhan bilang Jangan jauh dari kasih karunia Tuhan Tuhan itu penuh kasih karunia loh Saudara kalau liat Alkitab Tuhan itu gak pernah jauh orang Kita ini salah Kita itu sering kali gini Just orang dulu Kita hakimin dulu Dengan harapan nanti dia bertobat Terbalik Gak akan bertobat Tama jahat betul? Tama jauh dia Tapi kalau orang berbuat sesuatu yang salah Kasih dia apa? Kasih karunia dulu Lihat Yesus Contoh ya Kalau saudara pakai hukum Taurat Dengan cara Tuhan itu gak cocok Contoh Ingat orang kaya Yang pakai hukum Taurat Ya Dia bilang gimana caranya masuk surga Gitu kira-kira ya Tuhan tanya Kamu sudah lakukan belum? Hukum Taurat kamu Oh sudah Saya sudah begini Saya sudah begini Sudah begini Saya sudah bayar Oke Nah kamu pakai hukum Taurat Tinggal kekuatan sendiri Tuhan bilang Ada satu yang kamu belum melakukan Apa itu? Jual hartamu Kasih sama orang miskin Wah kalau itu enggak lah Kalau kamu pakai hukum Taurat Tinggal kekuatan sendiri Tuhan pakai yang standar lebih tinggi Ya Contoh hukum Taurat Hukum Taurat bilang Jangan Membunuh Jangan berjina Jangan mengingat istri orang lain Betul? Kalau surga pakai itu Tuhan pakai hukum Taurat juga yang lebih tinggi Tuhan bilang apa? Jangankan kamu melakukan Baru melihat saja Kamu sudah ber Berdosa Nah Tuhan itu pendekatannya enggak gitu Contoh Siapa? Jakeus Ingat Jakeus? Nah Kelakuannya baik enggak sih sebenarnya? Tidak Pemucukai Lintah darat Ya kayak Dracula Suka hisap darah orang gitu ya Tapi Tuhan Yesus Waktu ketemu dia Tuhan Yesus bilang apa? Hai Jakeus Turun tuh Ini Temannya Jakeus ya Iya Saya jadi Jakeus Iya Tuhan tidak menjudge Anda Betul? Tuhan bilang Hai Jakeus Turun dari pohon Aku mau mampir loh Ke rumahmu Nah Itu Tuhan Yesus Ya setelah sampai di rumahnya Tuhan gak pernah condemn Betul? Tuhan gak pernah ingat-ingat Kamu tuh Jahat loh Kamu gak boleh Enggak Makan aja Dengan kasih karunia Ya Dengan kasih Tuhan Ada kuasa yang mengalir Apa yang Jakeus lakukan? Langsung sadar Tuhan Kalau saja aku pernah bikin jahat Aku kasih separoh hartaku Tuhan Gak usah disuruh Kalau aku pernah Memajak orang tidak pantas Aku ganti Berapa kali lipat? Empat kali lipat Luar biasa kan? Tuhan tuh gak pernah jahat kita Ya Itu sebabnya Kalau saudara gak mau akar baik Ya Jangan Hanya gak di jadwal Gitu Mbok 25 tahun loh Bersama Tuhan 25 tahun bersama Tuhan Sepertinya It's nothing Hanya karena mungkin Lupa di jadwal Gimana relationship anda? Itu namanya Sudah mulai kepahitan Itu namanya Jauh dari kasih karunia Tuhan Betul? Nah sekarang caranya Supaya kita Jangan kepahitan Supaya kita Jangan jauh dari Kasih karunia Tuhan Yuk kita lihat Ayat berikutnya 1 Timotius 4 Ayat 7 8 Ya Tetapi jauhilah Tahayul Dan dongeng Nenek-nenek tua Latilah dirimu Beri Ibadah Latilah badani Terbatas gunanya Tetapi ibadah itu Berguna Dalam segala hal Biar Merandung janji Baik untuk hidup ini Maupun untuk hidup Yang akan datang Kalau saudara Mau dekat dan kasih Karena Tuhan Pertama bilang Jauhi Tahayul Soalnya percaya Tahayul gak? Disini Contoh Tahayul apa? Kalau foto ber Berapa tuh? Bertiga Di tengah bisa game Gitu ya Nah itu Tahayul Terus apa lagi? Kalau di rumah Di depan rumah itu Jangan tanam Pohon papaya Nanti Hiludupaya Katanya Itu Tahayul Ya Itu Tahayul Jauhi Itu dongeng-dongeng Ya Kalau di rumah Nomor capsa Gak bagus Ya Kalau murah Biar Pak Pendeta yang belilah Doin Langsung untung besar Betul ya? Ya Bu Feni demen Yang murah-murah Ya Itu Tahayul Nah Tapi Tuhan bilang Latihlah dirimu Beribadah Rupanya Ibadah itu Harus dilatih Saudara Kalau ibadah itu Nggak exercise Pantesan susah Masuk hadirat Tuhan Ya Mulai dari Presendorship Kalau saudara Nggak exercise Orang lain sudah Masuk hadirat Tuhan Saudara Nggak masuk-masuk Karena saudara Nggak pernah Lati Gimana cara latihan yang benar? Exercise Yourself Godliness Jadi ibadah yang terlatih Itu harus Godliness Godliness Artinya apa? Fokus sama Tuhan Ingat sama Tuhan Berharap sama Tuhan Jadi waktu selalu Sembah Tuhan itu Jangan ingat Utang Nanti Tuhan yang baik Ya Kalau lagi Worship Tuhan itu Jangan ingat Mertua yang galak Gitu ya Nggak fokus Fokus sama Tuhan Ingat kebaikan Tuhan Ingat janji Tuhan Ya Waktu selalu Sembah Tuhan itu Saudara Sungguh-sungguh tinggikan dia Saudara merasa Tuhan ini Ada di sini Ada di hadapan saya That's why Saya mau sembah di Dia Itu Godliness Ya That's why Kita harus Ibadah kita harus Godliness Waktu saudara Dengan firman Tuhan Fokusnya sama Tuhan Ya Fokus sama Tuhan Sebab dia Sumber kekuatan kita Ya Kenapa kita harus latihan Supaya kita terdidik Ya Karena kalau kita sudah terdidik Dengan Ibadah yang benar Merenungkan firman Tuhan Dengan benar Ya Lalu dikatakan Lalu dikatakan Ayat 8 Kita baca Bahasa Indonesia nya Ayat 8 Latihan badani Terbatas Gudanya Di sini suka ada yang Latihan badani Fitness gitu Itu gak salah Badan si gede Betul Ya maco men Gitu ya Banyak orang kan Badannya gede tuh Tapi di luar Maco men Fisiknya dilatih Rohaninya gak pernah dilatih Ya Memang cewek senang Badan yang gede gak sih Kegedean gak bagus juga ya Kayak King Kong Betul Ya banti kalau ngomong lembut Betul Ya Perhatian Ya Pay attention Nah itu yang diharapkan Apalagi godliness Baik Selalu membawa kepada Tuhan Oke Nah kita harus melatih Ya Bukan hanya badan kita Itu gak salah Kita jalan pagi itu sehat Tapi ada yang lebih penting Dikatakan Tetapi ibadah itu Itu berguna Dalam segala hal Karena apa Menggandung janji Baik untuk hidup ini Maupun hidup yang akan Akan datang Soalnya percaya gak Saya amin ya Kalau sodara Sungguh-sungguh melatih Ibadah saya Sodara Sodara ketemu janji Tuhan Baik kehidupan sekarang Mampu datang Saya kasih contoh minggu Lalu saya cerita tentang Nadia Betul Ya Nadia baru alami Mujizat lagi Amin ya Biasa dia kerja Sulit karena dia sibuk Belajarnya itu Sampai 4 pagi Gak tidur Jam 5 Terus sekolah lagi Jadi dia Gak sempet kerja Saya kasihan Nah tapi saya bilang Eh you tuh udah Mau tahun depan Mau lulus Sudah gak terlalu berat Ingat loh Tuhan tuh sudah tolong Kamu terlalu banyak Nah puji Tuhan Dia Sudah dua kali ibadah sini Ya puji Tuhan Nah dua kali ibadah ini Dia kemarin Saya bilang Ya kalau ada waktu Cari kerja lah Gitu Ya hopefully kan Dapat kerjaan Gitu Nah dia iseng melamar Sodara Waktu dia melamar kerjaan itu Dia ditolak Karena Hah Iya Jadi dia sudah Sudah itu Ditolak Alasannya apa Karena kamu harus Dapat rekomendasi Dari you punya sekolah Kalau sekolah gak Rekomen you kerja Kami gak bisa terima Jadi you late Too late Too late Satu hari Kami terima orang lain Dia bilang Berarti gak ada choice Karena dia pikir Ah saya mau ditolak Itu mau basah-basi Gitu kan Sudah gak ada harapannya Tapi Tiba-tiba Besoknya Orangnya telepon Kamu mau kerja Mau Yaudah kami Kasih kamu kesempatan Gitu ya Interview Dan langsung kerja hari itu Terus saya tanya Sejam berapa Dia sebutkan angka Oh Shock me up men Saya bilang Kerja remote Santai Ya gede gitu Nah itu dia Sorry ya Dia sendiri ngomong Betul Mungkin karena aku kerja ya ma Saya bilang puji Tuhan Kalau sadar puji Tuhan Hanya dua kali kerja Apa yang Tuhan janjikan Betul Dia genapi Tidak ada jalan yang tertutup Secara manusia Kalau sudah ditolak Ya sudah Ya kan Dia sudah terima orang lain kok Tapi dalam satu hari Bisa berbalik Gak ada yang pintu yang tertutup Itu janji Tuhan Untuk kehidupan sekarang Apalagi Yang nanti yang disur Surga Gak ada air mata Gak ada sakit penyakit Gak ada kesusahan Setiap hari ketemu Tuhan Happy Sembah dia Apalagi yang dicari Betul Ya Kalau di dunia ini Tuhan berkati kita Apalagi Bapak di surga punya Kekayaan di surga itu ya Gak bisa ditandingi Nah puji nama Tuhan Itu sebabnya Saya riduh Kalau saudara ibadah itu Saudara latih Jangan lihat kiri kanan ya Orang mau males Orang gak mau nyanyi Orang malu memuji Tuhan Jangan lihat Tuhan melihat ibadahmu Tuhan senang ketika kau sembah dia Mungkin suaramu gak bagus Ya mungkin kau gak ngerti Kapan masuknya musik It's okay bagi Tuhan Tapi Tuhan melihat Kesungguhan hatimu Engkau sungguh-sungguh mencari dia Engkau sungguh-sungguh berserah Engkau sungguh-sungguh exercise Nanti roh kudus tolong Ya Amin Nah yang ketiga Saudara ya Setelah saudara melatih Ibadah saudara Yang godliness tadi Kita lihat Apa yang terjadi Waktu saya ibadah Waktu saudara ibadah Ibadah itu What happened gitu Yuk kita lihat ayatnya Ibrani 4.16 ya Sebab itu Marilah Kita dengan penuh keberanian Menghampiri Tahtah kasih karunia Supaya kita Menerima rahmat Dan menemukan Kasih karunia Untuk mendapat Pertolongan kita Pada waktunya Perhatikan kata Tahtah kasih karunia Nama itu Menentukan isi Ya contoh nih Ini namanya apa Dompet isinya apa Duit Nama menentukan isi Ya Misalnya kalau saudara Ke apotek Itu Napotek Kita tahu apotek itu Tempat apa Obat Nama menentukan isi Saudara kalau ke bank Isi disitu Tujuannya untuk apa Ambil duit Urusan duit Bank Yang nama menentukan isi Sama Kalau namanya Tahtah kasih karunia Isinya apa Kasih karunia Jadi waktu saudara ibadah Artinya saudara Menghampiri satu Tahtah yang besar Nama Ya Tata kasih karunia Jadi saudara tinggal Ambil Kasih karunia Ya Kalau misalnya Kali kita bank Ada ATM Automatic Teller Machine Betul Ya Tinggal ambil Sama Waktu saudara Menghampiri Tata kasih karunia Tuhan kasih ATM juga Ya Untuk ambil Kasih karunia Tuhan Nah ATM itu singkatan apa Untuk ambil Kasih karunia Anugerah Tuhan Melimpah Itu ATMnya Tuhan Untuk seorang ibadah Tuhan kasih ATM Anugerah Tuhan Melimpah Betul Ada kesembuhan Ya Bu ya Sembukan ya Bu Puji Tuhan Kemarin ada lemak Tuhan sembuhkan Ya Nadia Tuhan tolong Bu Maria gak usah takut Nanti buka restoran Besar ya men Ya Semua Semua Tuhan Bisa kasih Ya Kami pun sama Betul Ya Rumah kami itu Udah Berapa tahun tuh Gak pernah disewain Rumah hancur Ya Mau Dikontrakin juga Wah susah bener Dia udah frustasi Ya The last call Dia pikir ini juga Penelakan Gak taunya orangnya ngejer Ya Malah minta 5 tahun Ada satu lagi Ada satu lagi Dia sombong juga Hari ini Kita cari satu Dia bilang ada dua Tuhan tolong juga Betul Belum waktunya Dia udah bayar duluan Kan impossible Belum jatuh tempo Dia bayar duluan Ya kita Tapi kita lihat Anugerah Tuhan kok melimpah ya Betul Kenapa Ya waktu saya ibadah Saya hampir Tata kasih Karena Tuhan kasih ATM-nya PIN-nya apa Doa aja Tuhan bilang Tiga kata Doa Doa Keluar Itu dispenser Uang saudara Ya Itu ilustrasi Tapi itu kenyataan Ya Jadi kalau ibadah itu Jangan hitung-hitungan Serius Ya Sama Tuhan Gak boleh hitung-hitungan Ya Tuhan tuh Pengen berkati saudara Pengen Dia sayang sama saudara Ya Jakius aja Siapa yang perhatikan Udah pendek kecil Kelakuan kayak gitu Tapi Tuhan bilang Eh Jakius turun dong Nah Ingat Orang yang Buta Di Siloam Ingat kisah itu Saya tanya Kalau orang buta ya Dikasih tanah liat Tambah buta Tambah sehat Tambah buta Tapi kalau Tuhan tuh Caranya ajaib Ya Pertanyaan saya Kenapa Tuhan Yesus Ambil tanah liat Kenapa Gak ada bahan lain Yang lebih baik Ada maksudnya Ada Ada maksudnya Siloam itu artinya apa Seseorang yang diutus Siloam artinya Seseorang yang diutus Kalau buta itu Artinya apa Gak kenal Tuhan Betul Orang Israel gak kenal Tuhan Banyak orang Hari ini buta Kenapa Tuhan ambil tanah liat Karena Tuhan mau ingatkan Eh You manusia Itu sebetulnya Hanya terbuat dari tanah liat Betul Waktu aku ciptakan Ada manusia pertama Aku buat dari tanah Nah liat Dan itu Manusia ciptaan itu Sudah jatuh Betul Dalam dosa That's why mereka gak pernah kenal Tuhan Betul Tapi hari ini Tuhan mau kasih tau Ya Walaupun kamu sudah jatuh Walaupun kamu tidak berharga Dari tanah liat Walaupun kau sudah buta Aku sanggup loh Aku adalah orang yang diutus Siloam Basu matamu Sekarang Dengan tanah liat itu Tempel Matanya dicelikan Hari ini sama Kita orang yang kotor Kita dari tanah liat Kita seringkali buta rohani Betul Kita dibutakan oleh zaman Tapi karena kasih karena Tuhan Gak ada yang mustahil Tuhan bisa celikan Supaya kau bisa melihat Anugerah Tuhan Kebaikan Tuhan Yang sedang menanti saudara Amin Asa saudara mau Ya Itu kebaikan Tuhan yang luar biasa Ya Nah kita lanjutkan lagi ya Jadi hari ini Saudara Kita sudah tahu bahwa Kalau kita jauh dari kasih karena Tuhan Hidup kita baik Kita akan kecewa terus Kita akan down terus Kita akan kalah terus Kalau kita jauh dari kasih karena Tuhan Ya Nah tapi kalau kita dekat dengan kasih karena Tuhan Kita dekat satu Tata yang besar Ya Setiap kali kita datang Kita terima anugerah Tuhan Kita pulang buat anugerah Tuhan Terus Kita lihat lagi Ya Bahwa di dalam firman Tuhan Di kisah para Rasul 20 ayat 32 Dan sekarang Aku menyerahkan kamu kepada Tuhan Dan kepada firman kasih karunianya Yang apa Berkuasa Membangun kamu dan Mengadugerahkan kepada kamu Bagian yang ditentukan bagi Amin Jadi kalau saudara Lihat ayat ini Ini bicara si Paulus itu Dia tahu sebentar lagi dia akan mati Dia akan disiksa Dibunuh Dia sudah tahu Nah sebelum itu Dia bilang kepada Orang-orangnya Hari ini Aku serahkan kamu Ya Kepada siapa Kepada Tuhan Dan kepada firman kasih karunia Sebab kalau kamu sudah ketemu firman kasih karunia Firman yang kasih karunia itu Berkuasa Powerful Membangun kamu Dan menganugerahkan kepada kamu Bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah diku Kuduskannya Jadi firman kasih karunia itu penting gak? Penting Ya Tapi kalau saudara hari ini beribadah 10 tahun, 20 tahun Sudah dengar firman hidupmu gak pernah dibangun Sorry to say Mungkin saudara tidak pernah ketemu firman kasih karunia Yang saudara ketemu itu hanya firman pengetahuan Sekedar tahu Tapi saudara gak pernah renungkan Itu tidak mengubahkan hidup saudara Setiap saudara dengan firman Tuhan Saudara tangkap itu Saudara renungkan Saudara praktekkan Saudara alami itu Saudara bagikan pada orang Itu jadi firman kasih Betul? Mengubah hidup saudara Ya Ya tadi kasih contoh ya Tadi Nadia Diberkati betul? Ya Walaupun lamarannya sudah ditolak Tiba-tiba bisa call back Itu anugerah Hanya Tuhan bisa merubah Apa yang terhilang Tuhan bisa kembalikan Lebih dari itu More than enough man More than expectation Betul Ya sini termasuk yang diberkati saudara Ya walaupun baru kerja sebentar Sorry ya Ini kebaikan Tuhan Dia ini cinta Tuhan loh Gimanapun dia tetap ibadah Ya tapi Tuhan berkati loh Masih muda dia umur segini Dia udah punya rumah saudara Hebat loh saudara Itu anugerah Tuhan Ceripanya sendiri Ceripanya sendiri Ya Kalau tanya saudarinya Oh shock me up juga Saya ngomong gini bukan apa Supaya saudara ngerti Di luar kemampuan kita Tapi Tuhan bisa kasih Saudara Bukan gak usah fight sendiri Setengah mati Ya kita bekerja Kita berusaha Tapi beda kalau Tuhan yang tolong Ya Tuhan itu anugerahnya besar Nah seringkali Kita itu Suka Self image-nya rusak Oh ya self image Kita ini kan ciptaan Tuhan Serupa segambar Tuhan Tapi kita suka self image-nya Ah saya jelek Tuhan gak sayang saya Itu ketawa ya Sorry bukan nyindir ya Saya kurang tinggi No Tuhan gak pernah condemn kita Even kau seorang pendosa Saya kasih contoh Masih ingat kisah seorang yang Kedapatan berjina Ingat ya Kalau gak ingat Saya kasih ayatnya Tapi nanti baca ya Yohanes 8 N4 sampai 11 Wanita ini Kedapatan berjina Mereka Semua orang-orang Farisi itu Kumpul mau Stone Betul Mau lempar batu Kenapa Karena menurut hukum dosa Kalau orang berdosa Berjina Harus mati Maka mereka kumpul Tapi mereka mau jebak Yesus Ya Dia mau jebak Yesus Dia tanya Yesus Menurut kamu Wanita ini harus diapain Kalau Yesus bilang Oke Kita lempar pakai batu Ya sesuai hukum musa Mereka akan bilang Oh Kamu katanya ngajarin kasih karunia Katanya Ngajarin pengampunan Kok kamu Hukum dia pakai batu Berarti kamu bohong Nah Yesus itu mau jebak Tapi kalau Yesus bilang Oh jangan Jangan dibunuh Kita harus ampuni Mereka akan bilang Berarti kamu tidak taat Sama hukum musa Betul Kamu juga melanggar Jadi maju Kena Mundur Kena Itu orang dunia Tapi Yesus itu Hikmatnya luar biasa Apa yang dia lakukan Masih ingat gak Dia jongkok Di lantai Di batu Dia tulis sesuatu Kita gak bilang Dia tulis apa Dia tulis di batu itu Setelah dia tulis itu Dia bilang oke Now Siapa diantara kalian Tidak berdosa Silahkan lempar batu dulu Kalau kamu tidak merasa Tidak berdosa Oke Do it Semua Nyerah Kenapa Oh ternyata aku juga Orang berdosa Aku gak layak Menghakimi orang berdosa Karena aku juga Orang berdosa Jadi orang tua itu Yang paling tua Mau lempar batu Pulang dia Cari-cari alasan Istri gue Panggil gue Sorry gue pulang dulu Ya agak mudah Sudah pegang batu Mau hantam Orang berdosa Gak jadi Sorry ya Gue ada janji Ada meeting Gue pulang dulu Malu Sudah Setelah semua pergi Yesus bilang sama orang berdosa itu apa Ibu Ada gak yang mau lempar kamu batu Gak ada Kalau gitu Aku juga gak Menghakimi kamu Betul Pertanyaan saya Kenapa Yesus bilang begitu Karena Yesus mau kasih tau Lihat Orang-orang dunia Semua mau hajar kamu Ya Mau hukum kamu Mereka orang berdosa Tapi mereka tidak berhak Saya Tidak berdosa Saya ini Tuhan Saya berhak loh Hukum kamu Tapi Aku juga tidak lakukan itu Aku punya hak hukum kamu Tapi karena aku mengasih engkau Aku ampun Itu namanya Gris Kenapa Tuhan tulis pakai jari Tuhan mau ingatkan Ingat gak Hukum Musa Firman yang diberikan di Gunung Sinai Yang tulis di atas dua loh batu Ada jari yang nulis Betul Zaman dulu hanya jarinya Itulah aku Firman yang hidup Hari ini aku datang Sebagai firman yang hidup Aku berhak hukum kamu Tapi saya tidak mau lakukan Karena aku datang membawa apa Kasih karunia Bawa Gris Even you berdosa Silahkan pergi Tapi Jangan bikin dosa lagi Itu the power of Gris Itu begitu Beda dengan dunia Sekali lagi Dunia itu gak gitu Dunia itu Kondem dulu Kamu ngaku dosa dulu Kamu dihukum dulu Baru kamu diampuni Betul Itu no power Kenapa orang kalau sudah dosa Udah salah Kamu hajar lagi Kamu benci lagi Kamu kondem lagi Makin jahat Makin kepaitan Makin jauh Betul Makin benci Tuhan no Dan bilang aku Masih engkau Aku gak kondem engkau Aku punya hak Please go Sinomo Itu baru ajaran Tuhan Amin Amin ya Jadi itulah yang Tuhan Mau berikan pada kita Nah saya mau kasih Satu ayat lagi Roma 8 Ayat 1 dan 2 Demikianlah sekarang Tidak ada Penghukuman bagi mereka Yang ada dalam Kristus No more condemnation Betul Kalau engkau dalam Kristus No more condemnation Kenapa? Karena Tuhan sudah gantikan Lalu ayat yang kedua Roh yang memberi hidup Telah memerdekan kamu Dalam Kristus Dari Hukum dosa Dan hukum maut Bahasa Inggris Lebih bagus Sorry ya Kita lihat bahasa Inggrisnya Kalau boleh Disini Bahasa Indonesianya Kalau parah disini Ada dua law The first one The law of the spirit Of life Betul? Yang kedua The law of sin and death Apa bedanya? The law of death The law of sin Itu seperti ini Kalau saya Ini ya Saya lempar jatuh gak nih? Hah? Jatuh Kenapa jatuh? Karena apa? Ada gaya gerak? Gravitasi Gravitasi itu selalu Menarik benda jatuh ke bawah Dimanapun Soda-soda Selalu sama Disini jatuh Kalau saya lempar di solo Yang katanya slow-slow Jatuhnya slow-slow itu Jatuhnya slow-slow gak? Enggak tetap jatuh Di kutub utara Tetap jatuh Karena ada gravitas Itulah hukum dosa The law of death Atau the law of sin Always Tarik kamu ke bawah Yuk bikin dosa Yuk mabok Yuk Ini gini Gede-gede Yuk bikin dosa Enak Gak ada hukum dosa Tarik anda ke atas itu No Kamu mau orang Chinese Kamu orang Bule Kamu orang Jawa Sama Hukum dosa itu Dari dulu Sudah kekal Withdraw you Down Gak pernah bisa angkat kamu Makanya kalau anda Gak ikut Tuhan Seorang gak bisa bangkit Yang ada nyungsuk Nyungsuk Makin dalam Coba anda kalau naroba Dosis kecil dulu Gak mempan Dosis besar Saya punya temen dari muda Suntik Saya zaman sekolah aja ya Sorry ya Temen saya tuh Ganja Jadi di belakang tuh Mabok dia Ditanya apa gak tau dia Tapi guru gak berani Kalau guru berani Nanti lo digebukin sama dia Itunya Bisa dibunuh gurunya Guru saya takut Beneran Sekolah saya dulu Bundel Nah Saya lihat sendiri Dari muda Udah begini Dosis tambah Lama-lama mati orangnya Masuk God Saudara saya sama Saudara saya loh Dari yang ringan Lama-lama Tak sadar Gone Itu hukum dosa Ingat ya Jangan main sama dosa Jangan tarik engkau ke bawah Tapi kita bersyukur For the law of the spirit Of life In Christ Jesus The law of the spirit Melakukan hal yang terbalik Dia akan terus Angkat saudara ke atas Ya Contoh Balon tau balon Balon Gimana caranya Supaya balon bisa terbang Ya Ditiup Kasih gas Gas apa Gas helium Kalau balon Dikasih gas helium Dia langsung Dung Terbang Gas helium itulah Seperti roh kudus Hidupmu seperti balon Kalau engkau kasih Roh kudus Firman Dia akan bawa Saudara terbang Bisa gak gravitasi Nahan balon Tergantung isi gasnya Betul Kalau cuman isinya sedikit Balonnya masih kuncup Ya gak bisa terbang Kenapa Yang nariknya lebih kuat Saudara ke gereja Seminggu sekali Kalau leh ngambek Setahun sekali Kalau leh ngambek lagi Lupa gereja Ya temen bilang Yuk kita Apa namanya Clubbing yuk Ayo Kenapa Roh kudusnya gak kuat disini Jarang denger firman Gampang jatuh Besok kita ngambek Gak usah gereja yuk Ayo Kenapa Balonnya itu Isi gasnya sedikit Tapi secara ibadah terus Worship Exercise tadi Godliness Dengar firman Kasih karunya Balon itu diisi Sampai balonnya penuh Gravitasi Gravitasi mau sekuat apa Dia tetap naik Saudara Amin Sama dengan hidup saudara Ibadah terus Dengar firman Tuhan Syaitan mau teriak-teriak apa Saudara udah gak denger Gak tertarik Namanya dosa So what Mau ganteng kayak apa Kalau Cahat Nacis loh itu Sorry Iya kan Gak usah kelepok-kelepok lah Gak usah lah Nanti Tuhan kasih yang lebih ganteng Datang pakai mobil Porsche Yuk nikah sama aku Oke Langsung Depositor langsung penuh Nah itu yang kita cari kan Anugerah Tuhan melimba Jadi saya mau kasih tahu Sebagai penutup Bahwa Tuhan sangat sayang Sama saudara Walaupun saudara adalah Orang yang terhilang Ingat kisah anak yang terhilang Ingat ya Dia belum Bapaknya masih hidup Belum mati Dia sudah berontak Minta warisan Itu anak kurang aja Tapi bapaknya kasih Dia punya warisan Silahkan Dia pergi Dia foya-foya Dia habisin semua hartanya Di luar enak gak saya tanya Gak enak Kerja gak enak Makanan babi Dia disuruh makan Karena lapar Baru dia ingat Kalau di rumah papa saya Makanan tersedia Papa saya perhatiin saya Saya mau pulang lah Waktu pulang Papanya Kondim gak Nggak Bapaknya bilang Lu kurang aja Nggak Bapaknya Itu lihat anaknya Lari Saudara Lebih semangat Dia peluk anaknya Siapkan hidangan terbaik Betul Kita bikin pesta Anak saya pulang Gitu bapak di surga Hari ini saudara Kalau saudara Tau kasih kena Tuhan Rugi Kalau saudara gak mau datang pada Tuhan Rugi Kalau saudara gak mau ibadah Ya bapak di surga itu sangat sayang Oke Ilustrasi terakhir Kisah nyata Dulu ada seorang anak Di Thailand Hidupnya sangat miskin Ini kisah nyata Karena saking miskinnya Anak ini sudah hari Bilang sama papanya Papa Saya gak mau hidup miskin terus Saya mau pergi ke Bangkok Saya mau berjuang Saya mau jadi orang kaya Bapanya bilang Ya itu pilihan kamu Kamu sudah besar Lalu anak ini pergi ke Bangkok Karena hidupnya susah Dia bergaul sama orang-orang jahat Ini kisah nyata Dia akhirnya jadi gangster Dan dia berani bunuh orang Dia berani jual drug Dia kepala gangster Karena saking beraninya Dia mulai bunuh orang Singkat cerita Akhirnya ditangkap polisi Ini kisah nyata Lalu dia di penjara Baru di penjara Dia ingat papanya Dia tulis surat sama papanya Papa aku ingat kamu Dulu kita kecil begini Sekarang aku di penjara Terus dia bilang Nanti tanggal sekian Aku bebas Aku mau pulang Dia bilang Kalau papa mau terima aku Kasih tanda Di depan rumah kita Ada satu pohon besar Dulu aku suka main situ Papa kasih tanda Kain putih Kasih tanda Kalau aku nanti kereta api lewat Lihat ada kain putih Berarti papa ampunin saya Saya pulang Tapi kalau saya pulang Papa gak ampunin saya Lihat kain putih itu gak ada Jangan harap Saya mau pulang Lalu dia naik kereta api Nah di kereta api itu Dia gelisah Papa saya ampunin saya Gak ampunin saya Dia gelisah Lalu temen Yang dekat Duduk sebelah dia bilang Kamu kenapa gelisah Iya saya mau pulang Saya takut papa saya tolak Karena saya jahat sekali Saya begini-begini Kamu tolong Lihatin saya ya Nanti kalau ada Rumah yang ada pohon Kita lagi mau jalan ini Kalau ada kain putih Kamu kasih tau saya Kalau gak ada kain putih Don't let me know Saya gak mau pulang Oke Nah begitu itu Dia ketiduran Lalu orang itu Bangunin Hei Kamu udah sampai Kamu lihat tuh Kain putih semua Papamu taruh kain putih Bukan satu Semua ditaruh kain putih Artinya Papamu sangat senang Kau pulang Demikian dengan Bapak di surga Amin Ketika kita berbalik Malaikat bersorak-sorai Amin Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Begitu besar Kasih karuniamu Kepada kita Kepada kami semua Ya Tuhan Terima kasih hari ini Kami kembali Bersekutu dengan Engkau Berikan kami Hati yang taat Hati yang mau Dibentuk Seturut kehenakmu Jauhkan kami Dari setiap Godaan-godaan Tapi dekatkan hati kami Kepada kasih karuniamu Sebab ketika kami Memang hampir ditata Kasih karuniamu Ya Tuhan Kami terima Rahmat yang ajaib Yang besar Yang tak berkesudahan Kuasai selalu hidup kami Penuhi kami Dengan rohmu Supaya The law of the spirit Of life Ada pada kami Sehingga kami Dijauhkan dari Setiap kejatuhan Dosa Ya Tuhan Tapi biarlah kami Boleh melayani Engkau Boleh ada di rumahmu Setiap saat-setiap waktu Pakai gereja ini Tuhan Sebagai terang Dan garam dunia Berkati setiap Pengerja Berkati gembala Di tempat ini Pak Roland Dan Ibu Lea Juga semua Pengerja Semua jemaat Agar kami Selalu hidup Dalam kasih karuniamu Tidak pernah terhilang Hidup kami Ada di tanganmu Bentuk kami Pulihkan hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami Sudah menjadi syukur Kita yang percaya Kita yang sudah Diberkati kebaikan Tuhan sama-sama katakan Amin Dink